Kaburnya tahanan di Polres Sika ini terjadi pada hari Sabtu pekan lalu sekitar pukul 6 pagi. Peristiwa terjadi setelah petugas jaga membangunkan para tahanan di pagi hari sekitar pukul 6 pagi. Setelah merusak teralis pembatas antara pelafon dan tembok sel bagian bawah, sedikitnya 7 orang tahanan Polres Sika Nusa Tenggara Timur melarikan diri dari sel tahanan. Dari ketujuh tahanan yang melarikan diri tersebut terlibat dalam kasus pencurian dan kasus pencabulan. Dua orang telah menyerahkan diri sementara dua orang lainnya ditangkap di salah satu kerabat tahanan. Sementara tiga orang lainnya masih dalam proses pengejaran aparat kepolisian. Dua orang lainnya masih dalam proses pengejaran aparat kepolisian.